Intro What's up guys, kembali lagi di sudut bicara Kali ini kita akan membahas tentang Insecurity Nah, dimana insecurity adalah kondisi dimana kita insecure, ya kan? Tanpa penjelasan yang lebih rinci Saya jelaskan ya Iya, dari singkat, padat, dan jelas Insecurity, the state of being insecure Iya, the state of being, lu merasa tidak nyaman Intinya sih tidak nyaman ya Iya, bener Kalau misalnya, gue pengen nanya ke Ninta dulu Pernah ngalamin insecure? Oh iya pernah, kan kamu udah tau Oh, pastinya Iya, kan kamu udah ngerekam ya lagi Iya, pernah, pernah Pernah pastinya, kayak dari Sebenernya dari kecil pun pasti udah sering ngalamin insecure sih Kayak, ih kok dia lebih gini sih? Kok dia gitu sih? Kok gue belum kayak gitu sih? Gitu ya Kayak sampe sekarang pun masih, cuman udah lebih terkontrol lah Lebih kayak, ya maksudnya diingetin sama orang-orang sekitar Kayak, gak perlu insecure Mungkin kalau insecure pasti ada, tapi coba dimanfaatkan insecure itu Kayak jangan jadiin overthinking Jah 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 Jah, kan? Jah Jah itu nama-aneh Udah kayak merek mineral Jerman ya Pip, gatau kan sih, lupa-lupa Terus kalau misal liat dari Mai, pernah gak? Sudut pandang psikologi banget nih pasti Iya Enggak Kan es pesih gitu Iya Kalau, ya kalau pengalaman pribadi ya pasti pernah loh Doang insecure, maksudnya gak mungkin Apalagi dari kecil kan gue lahirnya emang lebih kecil daripada orang lain Jadi kalau ngeliat orang lain tuh lebih gede-gede kok gue kecil gitu jadi TK Terus sampe gede Ya Kayak apa ya Bukan soal badan lagi, cuman mungkin kayak achievement orang Terus kayak skill orang Kita ngeliat skill orang kok mereka punya skill ini Terus kita gak bis Terus yang mungkin lebih nyesek lagi adalah Kayak itu bikin kita gak percaya sama diri kita sendiri gitu Iya Terus mirisnya adalah waktu itu juga gue melihat orang punya satu skill Terus gue coba untuk latih skill tertentu itu Tapi setelah gak bisa Ternyataan ya Karena gue emang Ya gue bandingin talenta gue dengan talenta dia gitu ya Pasti beda lah Karena talenta gue kan bukan di situ Jadi mau gue coba segimanapun ya gue gak akan bisa mencapai itu gitu Sama kayak pembahasan ini Sekiru Lebih penting talent atau hardware? Iya kan? Iya Itu Kalau kamu apa? Kalau aku Kalau aku lebih penting Nah itu tuh Bukan itu handphone Tuh masuk Kalau aku mungkin lebih penting Lebih penting Progress Gak menjawab Gak menjawab Gak 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 Lebih baik ya dua-duanya ada dong Ada talent dan ada hard work gitu Kalau misalnya talent doang gak ada hard worknya ya Mohon maaf gitu Maksudnya misalnya nih seseorang Anjir out of topic jadinya Gak 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 Misalnya nih ada orang mau jadi pemain bola gitu kan Dia gak punya talent Tapi dia hard working banget Apakah Anda sebagai seorang yang mengerti Psikologi Melanjurkan dia menjadi seorang pemain bola Kalau dari Ya sama aja kayak Kayak orang nih Mau jadi konselor Tapi dia gak bisa dengerin orang Dia gak bisa berempati gitu Ya gimana Walaupun dia teorinya tau gitu Otaknya tau Cuman dia gak bisa berempati Gak bisa memahami Gak sensitif sama emosi orang lain Ya gak akan bisa Jadi Menurut aku Jadi mendingan Punya talent baru hard work Atau Gak punya talent juga yang penting hard work Harus punya talent Harus punya talent kan Harus menemukan talent Harus menemukan talent Kalau nggak susah Bener Tapi kalau case itu Gue Gue sendiri Kan gue gak Bukan background psychology Ya kan Tapi Gue rasa tuh Gue bisa jadi HR gitu Hmm Nah tapi When it comes to Apa namanya Other division gitu Kayaknya enggak gitu Tapi kalau misalnya Untuk Yang agak berubah Tapi kan HR gak Terkhusus untuk Aleksikologi sebenernya Iya beneran Beneran Dan maksudnya itu Udah luas lah Kalau HR bilangnya udah luas Iya Iya Ya gitu Kalau NH Kalau NH Apa Arthur talent Iya iya Insecurity Oh insecurity Iya lah Aduh Aduh Apa ya Apa ya Dia gak punya insecurity guys Kenapa Ada lah gila Tapi insecuritynya bukan karena Ngeliat Bukan karena ngeliat orang ya Kan kebanyakan insecurity karena ngeliat orang lain Membandingkan diri sendiri atau kondisi diri sendiri dengan orang lain kan Hmm Agak jarang sih Karena Gue Orangnya sadar diri ya Lebih ke self conscious Yes Kayak Hmm Gue mampunya segini Yaudah kenapa gue harus mencoba lebih orang lain gitu Hmm Nah Tapi sekarang Kalau ditanya Apakah sedang merasakan insecurity Jawabannya Iya Sedikit Kenapa Lebih ke pressure Yang dihadapi Terkait Topik kita Video pertama kita Jadi kalian harus nonton guys Kalau pengen tau Hahaha Pintar Pintar Gitu Kalau pengen tau Misalnya Aduh malas nih nonton 30 menit Seenggaknya kalian nonton ke 12 menit lah Hahaha Kalian klik disini nih Ada Banner 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 Descriptionnya Tapi ya Gue kalau ngeliat insecurity sendiri Kayak gue kan One of my favorite heroes Michael Jordan Hmm Kalau gak salah nih guys Kalau gak salah ya Kalau gak salah dia Dia ke over shadow juga Sama brother nya gitu Maksudnya Kayaknya Yang biasa aja Tapi gak tau nya Sekarangnya Gila Highest Vertical apaan Vertical aja Salah satu lah Iya salah satunya Cuman kayak Ya Apa Kalau orang bilang Boxing as Muhammad Ali Basketball as Michael Jordan Baseball Has Bayproof Jadi kayak mereka Orang-orang yang Top banget gitu lah Cuman Kalau gue pribadi Ditanya Pernah insecurity Atau gak Sangat Gue tuh orangnya Sangat punya insecurity Sangat punya insecurity Tapi mungkin gak keliatan ya Mungkin gak Gak keliatan Tapi kalau misalnya Sebenar-benarnya diri tuh Gue orangnya insecure banget Insecure banget gitu Kayak kalau misalnya Michael Jordan sama brother-nya Gue sama bokap Hmm Ya Lain Ya kayak gitu Nah tapi bedanya Sebenernya gini Kalau bokap gue itu tuh gak pernah Malah Dia selalu bilang Jangan bandingin Jadi gini guys Jadi gini Kemarin tuh gue Abis nangis Ya Kemarin tiba-tiba ya Suddenly gue kayak Jadi Jadi Adalah bokap itu Kerja di Di Sebagai pegawai swasta lah Di sebuah kantor Nah Terus kayak Salah satu Rekan gue Gitu Dia mengirimkan foto Foto bokap itu lagi Lagi nyanyi Lagi dansa Di kantor itu Gitu kan Ya Terus kayak Kayak Itu kan sebenernya Spread happiness Tapi itu yang Ketangkap di otak gue itu Kayak Ini orang ngebandingin Gue sama bokap gue Oh bukan bukan Mesej yang Yang gue dapet itu Kayak Wah anjir How great Ya Kayak Lu tuh gede banget Jadi orang Maksudnya You've been through a lot Tapi lu masih bisa dansa Lu masih bisa ketawa-tawa Inner child lu masih ada Gitu Dan sedangkan gue yang Baru sebulan kerja Itu tuh gue udah Maksudnya banyak ngeliat orang Yang lebih dari gue Segala macem Dan itu Insecure gue Tapi in a positive way sih Kayak gue pengen belajar Gue pengen coba Lebih lagi Nah cuma Kalo Kalo ngeliat dari bokap gitu Yang gue tangisin kemarin itu Kayak Gue gak tau gue bisa kayak lu Atau engga Gitu Karena Memang bidang kita beda Tapi Maksudnya Lu sebesar itu Gitu Menurut gue Maksudnya Lu Lu punya Maksudnya Lu ada company Yang lu urus segede itu Dan Bahkan lu Mungkin waktu itu Salah satu Sempet di salah satu SOI company Terus Lu sehebat itu lah Maksudnya kayak Darahnya dia itu Darah yang Maksudnya Ya menurut gue Orang besar Gitu Tapi Gue gak tau Gue bisa meneruskan Itu Sebenernya ada shame sih Yang gak boleh ya Sebenernya ini gak sehat guys Ada shame gitu Maksudnya Oke gue mungkin sukses Dengan versi gue sendiri Gitu Cuman gak tau kenapa Sometimes gue mikir Kayaknya gue bakal ngerasa Lebih achieve lagi Kalo Di ini sih Di Dunianya dia gitu Suksesnya gue Mungkin itu salah Tapi Ada kalanya gue kayak Ngerti gak sih Ngerasa Kurang gitu Kayaknya harusnya tuh Gue bisa juga disitu Ibaratnya mungkin kayak ini ya Kalo misalnya Mungkin gak semua gitu Tapi mungkin ada kayak Pemain bola sukses Punya anak Pengennya Anaknya pemain bola juga Iya 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 Sebenernya kalo Kalo kalian liat video Video kedua kita ya Pintar ya kita Mancing-mancingnya Sebenernya kan itu ada Ada relate-nya gitu Maksudnya kenapa Kenapa gue Memiliki pandangan seperti itu Tapi Tapi Selain dari Kayak Misalnya Bokap Itu Misalnya punya Bisa membangun Company Yang Sukses yang besar Kayak Selain itu Ada gak sih Misalnya dari Kepribadiannya Yang lo bisa Bilang kalo dia tuh Hebat banget gitu Bisa segitunya Bisa sampe lo nangis Tuh Ada gak sih Selain pekerjaan Atau karir Oke Mungkin Gue ngomong ini Mungkin Bokap gue bakal Kesel Atau mungkin Bakal benci gue Kali ya Cuman gini Mungkin Value yang gue Tanamin itu Tuh adalah Gue kalo sebenernya Ibadah tuh Gue mau diliat orang Apalagi Snapgram Tentang ibadah Gue benci banget orang Kayak gitu gitu Nah tapi Yang gue tau guys Yang gue tau itu Jadi kan Bokap udah nikah lama Sama nyokap Nyokap gue tuh bilang Saya ya Saya nih istri Bapak kamu Saya gak pernah liat Bapak kamu tuh Turun dari sejadah Ibaratnya Tiap subuh Dia selalu subuh Dia selalu baca Al-Quran Setiap subuh Dan Itu tuh Cuman saya yang tau Terus kayak How come People Misalnya bilang dia Jelek Sedangkan gue yang tau Daily nya dia Dan gue sebagai anaknya tuh Wah Admire banget Maksudnya kayak Lu aja gak pernah mengkhianati Tuhan Gitu Ya kan Sorry Lu aja gak pernah mengkhianati human Eh Lu gak pernah mengkhianati Tuhan Gimana lu Gimana ke human Gitu Dan kayak Sama orang-orang tuh Bekat Nah itu yang kayak gue Beratnya di gue tuh Kayak Ya sebenernya gue udah personality sendiri Gitu Cuman maksudnya Gue gak yakin Lu bisa segrade dia Jadi insecure gue tuh sebenernya Kecampur sama Overshadow juga sih Overshadow juga Nah tapi In a positive way gitu Maksudnya Ya itulah kenapa gue harus hustle gitu Gue gak boleh yang Ketergantungan Gue harus punya jalan gue sendiri Jadi Insecurity gue tuh Dapet Overshadow Misalnya dari Bokap yang menurut gue besar Menurut orang lain Belum menurut gue besar Dan gue harus Feel shoesnya dia gitu Sebenernya Di versinya gue Mungkin Karena how great he is Menurut gue gitu Banyak Orang ngomong jelek tentang dia Ya banyak Bahkan dulu gue sempet Sebel juga sama bokap gitu Nah Cuma Ini tapi out of topic sih jadinya Gak apa Maksudnya kayak Dulu gue pernah juga gitu Maksudnya Tapi ini Personal sih ke bokap Maksudnya kayak Gue pernah kesel Gue pernah benci Dan gue Apa ya Minta maaf sudah berkali-kali Waktu itu gue pernah benci dia gitu Tapi guys ya Penyesalan itu sampai sekarang Jadi maksudnya gini Jadi maksudnya gini Make sure kalo lu Ambil Ambil posisi Dalam suatu hal apapun Itu make sure udah Lu udah liat dua sisi kaca matanya gitu Kaca mata siapa yang benar yang salah Mata lu akan dibukakan dalam kemudian hari Dan itu tuh everyday gue masih yang Say sorry Masih apa Bokap gue tuh hati gede banget Maksudnya memaafkan gue Nah itu yang Jadi Semakin terbuka hatinya dia Semakin gue insecure Semakin betapa kecil Ngerti Jadi itu jatuhnya kalo teori psychology Mungkin Maya tau inferiority kompleks gitu Yang dimana Sebenernya bokap gue gak ada Gak ada ngebanding-bandingin Atau maksa gue harus menjadi dia gitu Tapi gue ketampar-tampar sendiri Ngerti gak Mungkin bisa jadi Hubungannya sama toxic positivity Iya Gimana tuh toxic positivity Kayak Lu menganggap suatu halnya Sebenernya kan Itu positif ya Yes Tapi somehow Itu Hurting you More than it should Oke Sesuatu yang positif kan seharusnya Membangun lu Membangun Keadaan sekitarnya lah Iya Ketika bokap lu maafin lu Itu kan sesuatu hal yang positif Yes Tapi justru Ketika bokap lu Memaafkan lu berkali-kali Lu jadi merasa Makin gak bisa maafin diri gue Ya itu Nah tapi guys Gimana ya Itu tuh jadi reminder gue sih Kayak Sorry itu tuh jadi reminder gue Kalo kayak Lu harus tau diri benar Dan Lu kalo emang Pernah buat kesalahan tuh Kesalahan yang lu buat itu tuh Kira-kira lu Ukur bener gitu Hmm Kurang lebihnya sih kasarnya kayak gitu Karena kayak Sampai sekarang gue masih say sorry Masih yang Kalo ada apa-apa gue Gitu Tapi gue Apa ya Karena gue pernah ngerasa Ehm Maksudnya pernah ada di posisi yang gue Kurang deket sama bokap gitu Ehm Gue makin Gue Gue makin Nge-build relationship yang bagus sama dia gitu Kayak gue gak pernah dulu I love you I love you Sekarang kayak I love you Ehm Kalau orang punya kesempatan Nge-rebuild relationship-nya sama orang tuanya gitu Tapi Ehm Maksudnya kan Dulu Kenapa bisa terjadi Kebencian itu kan Sebenernya Ada hal yang memengaruhi yang sampai Mungkin menutup Ehm Hati Menutup hati Dan semakin benci Sama bokap kan Jadi maksud Aku kayak Mungkin itu gak jadi 100% salah Kamu juga sih Karena kan itu Apa ya Dari faktor Lingkungan Lingkungannya Dari umur kan Belum Belum stabil Belum dewasa Jadi kan Belum Apa ya Untuk membeli keputusannya Kan juga pasti Lebih banyak miss-nya gitu Dan semakin dewasa Makanya udah Tahu jawabannya gitu Bener As time goes by Ehm Jadi sadar gitu Jadi kayak kemaren Lanjut cerita yang gue nangis Itu Itu responnya bokap Cuma Maksudnya gini Sorry apa Maksudnya gue ngerasa Gue kerja juga Job desk gue tuh Tidak seberat lo mungkin Tapi ini aja tuh Gue udah ngerasa cukup berat Buat gue gitu Dan maksudnya kayak Gue gak Kayaknya gue gak bisa Regali Terus dia Diperlukan nih Gue nangis Maaf Ehm First Don't compare deh Yang kedua Lo kerja baru sebulan Gue udah 30 tahun Jadi kita ketawa bareng Gitu disitu Kayak Kalo kata ANH apa Lo terlalu menaruh beban yang berat Iya Itu yang kita bahas Kita sempet bahas juga kan Di video Yang ke Gila Gue aja udah lupa Video pertama Iya Iya Maksudnya kita tuh Kadang-kadang Naruh beban ke diri kita sendiri tuh terlalu berat Padahal maksudnya Kalo kita mau ngeliat sisi positifnya Justru kita mensyukuri apa yang udah kita punya saat ini Karena Gak banyak lo yang kayak Baru setahun lulus Kayak kita nih Udah At least lah Ada Ada hal-hal yang bisa disyukuri gitu Ada juga kan yang sampai sekarang masih jobless Betul Bener Itu Bener Kayak Kan sebenernya kan Makanya ada yang bilang Harus fokus Di saat ini gitu Iya Maksudnya kita Ya perlu untuk melihat ke depannya gimana Cuman jadi Jangan jadi Yang dipikirin di depan malah Yang belum kejadian Terus yang di Apa Waktu yang sekarang tuh malah jadi kehamban Gitu Gitu Quotnya Master U gue Itu Ya di Kumpul Panda Master U gue Quotnya Taylor Swift Ah Oh iya Bukan quote sih Mungkin Taylor Swift terinspirasi Dengan Master U gue Atau Master U gue Terinspirasi dengan Taylor Swift Kalau Taylor Swift bilang Tapi lebih ke Gue penasaran soalnya Dia tuh Google man guys Jadi dia Setiap ada yang penasaran Mau lagi podcast pun Tapi kalau Taylor Swift Lebih ke Ngomongnya buat Teenagers Oh Mereka yang Worry college gimana Pokoknya lu Jangan terlalu Worry Kedepannya Sampai lu lupa Lu Menjadi remaja Gitu Oh Jangan dewasa Sebelum Waktunya Jangan dewasa dini Iya Gitu Karena lu Waktu sekarang ini Juga menentukan nanti Gitu Waktu sekarang ini Lu gak bisa ulang juga Gitu loh Jadi harusnya lu nikmati Present Present ini Sekarang Gitu sih Sebenernya hustle culture Sekarang berasa banget Ini hustle banget Iya Kayak Maksudnya secara gak sadar ya Mungkin kayak Sesama kita nih Yang seumur Itu kayak berlemba-lemba Gue harus bisa lebih dari Ini orang gue Harus bisa lebih dari ini orang Gitu Bener-bener Kuali Master Winter Ditampilin aja nih Iya Coba dimasain Pakai suara NH Renjir Yesterday Yesterday is history Yesterday is history Tomorrow is a mystery And today is a gift That's why they call it the present Yes Itu Bagus itu Tuh 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 Tuh